Halo teman-teman semua Hari ini aku akan mereview lagi Salah satu koleksi aku Dan disini aku punya perangkoy ya teman-teman Disini aku punya perangkoy Ini Adeline Indie Dan ini tuh adalah salah satu perangkoy Yang cukup langka Dan ini udah jarang-jarang banget Kalau misalkan kita cari-cari tuh Kita susah, lumayan susah untuk ngedapetin barang ini Nah, tapi buat kalian Yang mungkin belum tau perangkoy itu apa Apalagi anak-anak jaman now Yang mungkin Udah jarang gitu ya Atau mungkin gak ada gitu Yang masih surat-suratan Untuk alat komunikasi Kalau sekarang kan udah serba digital tuh Jadi aku mau sedikit mengenalkan ke kalian Apa itu perangkoy Jadi perangkoy itu adalah Alat pembayaran Untuk melunasi biaya Pengiriman surat atau kartu pos Jadi bentuknya itu Kurang lebih bentuknya kayak gini ya Teman-teman Kayak secari kertas kecil Kayak gini Nah Ini tuh di belakangnya itu ada perkatnya Biasanya kalau dulu itu Kalau misalkan kita gak punya lem ya teman-teman Itu dikasih air sedikit Air liur gitu kadang ya Orang-orang tuh kalau Kalau kirim Apa namanya? Perangkoy Eh perangkoy Kalau kirim surat itu Biasanya Kalau gak ada lem pakai air liur aja gitu Ditempel aja disini gitu Nah ini sebagai tanda Kalian itu sudah melunasi Biaya pengiriman surat teman-teman Perangkoy itu Jadi kalau dulu tuh kayak gini ya Alat pembayarannya Bukan pakai bulsa Kayak gini Nah ini tuh aku kemarin Beberapa waktu yang lalu Dapetin ini Aku itu sebenarnya Bukan tipe Pengkoleksi Bukan kolektor Yang pro banget gitu ya Kalau dibilang vilatelis Aku Tidak bisa disebut vilatelis juga Karena vilatelis itu Lebih menuju ke Orang yang Ahli perangkoy gitu teman-teman Jadi Orang yang bisa meneliti perangkoy Kayak gitu Terus koleksinya banyak Nah kalau aku kan gak nih Aku koleksinya masih Sangat Sangat sedikit lah ya Gak banyak-banyak banget Jadi aku lebih ke Kolektor perangkoy aja Orang yang Ya suka-suka aja gitu Gak Gak yang Sampai Meneliti banget Enggak gitu Karena aku emang Suka benda-benda tuh aja Gitu Nah disini aku punya Ini perangkonya masih nempel ya Di amplopnya Karena aku itu Sukanya Emang Yang Koleksi-koleksi Perangkoy itu Yang gak Gak Dilepas gitu Dari amplopnya Teman-teman Jadi aku biarin aja gitu Dia nempel di Amplop suratnya Nah ini aku dapet Sebenernya kayaknya Dia udah rongsok banget Kayaknya sama yang punya Udah Mau Dibakar gitu ya Karena disini ada bekas api Ini ada bekas api Disininya Nah ini aku selamatin nih Dia gak jadi debu nih teman-teman Jadi Aku simpen Aku koleksi Karena ini Udah langka banget Teman-teman Perangkoy Netherland Indie Nah disini aku punya albumnya Tapi isi album Album Perangkoy ini Isinya gak banyak Kayak teman-teman Dia cuma Keisi beberapa Dan mungkin Untuk aku Bisa Mengisi ini Sampai penuh Itu kayaknya Butuh waktu lama Banget ya Karena ini Perangkoy Netherland Indie Ini juga susah Didapetnya Nah ini dari tahun 1852 Harusnya nih Aku Kalau aku Sampai bisa Nisi ini semua sih Ebet teman-teman Cuma ini Ya aku biar yang begini aja Gak apa-apa Nah ini ada Dari tahun 1899 Nah ini dari tahun 1899 Disini bisa kalian lihat Nah ini terisi albumnya Satu perangkoy Selamat menikmati